yang pertama kita siapkan dulu 4KT yang sudah tereluasi kemudian kita siapkan dulu 4KT yang sudah hidup kemudian tekan kita buka kemudian kita tekan lowat kemudian kita letakkan 4KT sesuai dengan instruksi yaitu seperti ini dengan titik totalan pertama menghadap ke arah dalam kemudian kita wahnet seperti ini untuk makhluknya sendiri itu jangan menutupi totalan ya sama jangan menutupi hasil totalan kemudian apabila sudah diletakkan sesuai dengan instruksi kita akan lanjut ke tab berikutnya yaitu kita tekan lowat kemudian kita tentukan kemudian kita tentukan untuk titik totalan pertamanya yaitu dengan cara tekan ilum kemudian akan terlihat disini ada cahaya kemudian kita sesuaikan dengan titik totalan pertama dengan cara sesuaikan hingga tepat di tengah-tengah titik totalan pertama kemudian apabila kita sudah menekan titik totalan pertama kemudian kita tutup alaga altingnya kemudian kita akan menuju ke aplikasi untuk pengujian kualitas titik kemudian kita masuk aplikasi yaitu nama aplikasinya itu Winchart ini ada gambar kucingnya kemudian kita klik file new kemudian release file-nya yang kita simpan dan klik nama kita dan kita tekan OK kemudian untuk yang dicentang yaitu ada kuantitatif karena kita melakukan analisis kuantitatif dicentangnya dan kemudian juga detection setelah analisis kita masuk ke stationery pas kemudian untuk disini kita akan menggunakan ukuran plk t yaitu 2 kita gunakan 20 cm dengan silica gel 254 ini kemudian kemudian ke solvent yang kita gunakan itu apa itu metanol kemudian kita masuk ke definition kuantitatif tampilan akan seperti ini kemudian kita masukkan number of sample yaitu seluruh sample kita itu ada 10 kita masukkan angka sepuluh kemudian number of substance itu adalah jubah zat yang kita pakai zat itu ada satu yaitu quercetin kita terus masukkan satu kemudian calibration mode kita masukkan ke multilevel kemudian number of standard level itu standar yang kita gunakan kita menggunakan ada lima standar ya dengan konsentrasi yang berbeda itu lima kemudian masuk ke sampel kemudian kita masuk ke sampel tampilan akan seperti ini kemudian kita tulis urutannya dimulai dari sampel 1 hingga standar 5 diisi seperti ini kemudian kita masuk ke standar yang dimana tampilan seperti ini kemudian untuk perubahan yang diubah itu masukkan data berat kita ubah ke mikrogram kemudian ada standar kemudian kita pilih diisi standar 1 sampai harinya itu diisi sesuai dengan yang kita gunakan konsentrasi yang kita gunakan untuk pengisiannya itu sesuai dengan yang kita gunakan yaitu seperti ini 3,50 kemudian kita isi lagi sesuai dengan standar konsentrasi ketiga yaitu 40,0 dan seterusnya setelah semua standar diisi kemudian kita masuk ke detection scanner yang diisi yaitu pada spectrum mode kita isi smartphone pack kemudian pada application position untuk application position itu adalah nilai Y pada alat yaitu nilai Y pada alat yaitu adalah 9,3 kemudian untuk solvent font position itu adalah jarak eluasi hingga totolan plus jarak totolan hingga ke dasar lempengan itu kita dapatkan adalah 9 cm karena disini memakai ukuran milimeter maka jarak yang digunakan yaitu 90 mm kemudian kita lanjut ke sequence begini tampilan untuk sequence untuk yang kita isi itu yang pertama adalah number of track itu adalah semua sampel yang digunakan itu kita ada 10 kemudian untuk position first of track itu adalah nilai X pada alat kemudian nilai start position yaitu adalah nilai Y pada alat untuk nilai X nya itu ada 11,2 kemudian nilai Y nya itu ada 9,3 9,3 sedangkan untuk desain between track itu adalah jarak tiap totolan untuk pada yang saya lakukan itu jarak totolannya adalah 2 cm atau 20 mm dan untuk scan and position itu adalah jarak eluasi dari dasar hingga eluasi yaitu 90 mm kemudian setelah selesai kita masuk ke scan 1 WL yang dimana yang diisi adalah scanning speed yaitu kita isi 80 mm per second kemudian lampu yang kita gunakan itu adalah lampu D2 atau lampu UV kemudian setelah di scan 1 WL kita masuk ke integration disini kita akan meneliti lagi apakah ada kesalahan ini untuk track start position itu adalah nilai Y pada alat sedangkan track and position itu adalah jarak eluasi hingga dasar lempengan yaitu 90 mm setelah dari integration kemudian kita beralih ke spectral detection scanner untuk disini yang kita ubah itu adalah untuk lampunya yang kita gunakan itu adalah lampu UV atau D2 kemudian untuk star wave light itu adalah jarak panjang gelombang dimana itu kalau UV itu 200 dan untuk di akhirnya itu adalah 400 400 setelah itu kemudian setelah itu kita masuk ke evolution quantitative kemudian kita ubah yang untuk standarnya kita ubah sampai standar 5 kemudian apabila sudah selesai kita klik run kemudian execute next step kita tunggu hasilnya dan ini sudah selesai kemudian kita lihat disini untuk panjang tinggi gelombangnya nah ini adalah hasil dari KLT densitometer yang disini adalah panjang gelombang maksimumnya itu sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati